Halo hai sahabat menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap membahas hari ini yuk mulai bismillahirrohmanirrohim Sebelum mulai aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe Oke hari ini kita akan membahas mengenai pidato Jadi kalau kalian yang lagi persiapan pidato bahasa inggris dan indonesia Ini adalah video yang tepat bagi kalian Nah tema kali ini adalah tema maulid nabi muhammad salallahu alaihi wasalam Nah aku akan membacakan sesuai dengan intonasinya ya Teks ini terkait dengan maulid nabi Kemudian juga menerjemahkannya dan juga cara membacanya dalam bahasa indonesia Untuk teksnya aku akan taruh di description box Dan kalau kalian ingin menambahkan misalnya ya Opening atau pembukaan, closing juga atau penutup Nah aku udah ada videonya juga dan akan aku taruh di description box Nah sedangkan untuk tips untuk menyusun juga ada Oke jadi cek aja deh description box Oke langsung kita mulai aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Honorable teacher, dear friends and beloved guests I feel honor and privilege to stand before you today To speak about a topic that holds a special place In the heart of billion people around the world The birthday of the prophet muhammad salallahu alaihi wasalam As muslim We celebrate the birth of the prophet muhammad salallahu alaihi wasalam On the twelfth day of rabiul alawal Known as maulid al-nabi It is a time to joy, reflection and gratitude for the blessings That the prophet brought to the humanity The life of prophet muhammad salallahu alaihi wasalam Is an extraordinary example of compassion, wisdom and perseverance He was born in the city of Makkah A place known for its tribal conflicts, death and ignorance But through the divine wisdom and guidance He become a beacon of light for all of humanity Prophet Muhammad was not only a spiritual leader But also a social reformer He emphasized the importance of treating all human beings With kindness, respect and justice Regardless of their backgrounds His teaching emphasizes the values of honesty Forgiveness and humility Inspiring us to be better individuals One of the significant contributions of prophet muhammad Is quran, the holy book of islam It served as a guidance for our daily lives Providing wisdom, guidance and solace in time of hardship During his lifetime The prophet faced numerous challenges But he always responds with patience And trust in Allah His ability to preserve and maintain his faith During difficult times Is a source of inspiration for us all As we celebrate Maulid al-Nabi Let us remember that this occasion It's not just about festivities But also an opportunity to reflect On the teaching of the prophet Muhammad Sallallahu alayhi wasalam And apply them to our life Let us trip to the emulid His character And spread love And spread love Peace And compulsion In our community In conclusion The prophet Muhammad Sallallahu alayhi wasalam Life Is a gift to the humanity And his birthday Is remembered for us To follow his path Of righteousness As we celebrate this auspicious occasion My We deepen our understanding Of his teaching And share his message Of love and unity with the world Thank you For listening Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sekarang kita masuk ke terjemahannya ya Nah ini dia Tekst pidato Bahasa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru yang terhormat Teman-teman yang saya cintai Dan para tamu yang saya muliakan Saya merasa terhormat Dan beruntung Dapat berdiri Di depan Anda semua hari ini Untuk berbicara Tentang topik Yang memiliki tempat istimewa Dalam hati miliaran orang Di seluruh dunia Yaitu Ulang tahun Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wasalam Sebagai umat muslim Kita merayakan Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wasalam Pada tanggal 12 Rabiul al-awal Yang dikenal sebagai Maulid al-Nabi Ini adalah Waktu kegembiraan Refleksi Dan rasa syukur Atas berkah Yang dibawakan Oleh Nabi Kepada kita Umat manusia Kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wasalam Adalah contoh Luar biasa Tentang Belas kasihan Kebijaksanaan Ketabahan beliau Lahir di kota Mekah Tempat yang dikenal Dengan konflik Antar suku Dan kebodohan Namun Melalui Kebijaksanaan Dan bimbingan Allah Beliau menjadi Cahaya Bagi seluruh Umat manusia Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wasalam Bukan hanya Seorang pemimpin Spiritual Tetapi juga Sebagai seorang Pembaharu Sosial Beliau Menekankan Pentingnya Perlakuan yang Baik Saling menghormati Dan keadilan Terhadap Semua manusia Tanpa Memandang Latar belakang mereka Ajarannya Menekankan Nilai Kejujuran Pengampunan Dan kerendahan Hati Yang menginspirasi Kita untuk Menjadi Pribadi yang Lebih baik Salah Salah satu Sumbangan yang Penting Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wasalam Adalah Al-Quran Kitab suci Islam Al-Quran Berfungsi Sebagai panduan Dalam kehidupan Sehari-hari Memberikan Hikmah Petunjuk Dan ketenangan Dalam masa Kesulitan Selama hidupnya Nabi menghadapi Berbagai tantangan Tetapi Selalu bersabar Dan percaya Kepada Allah Kemampuannya Untuk bertahan Dan mempertahankan Imannya Dalam situasi Sulit Menjadi sumber Inspirasi Bagi kita Semua Saat Merayakan Maulid Al-Nabi Mari kita Ingat bahwa Peristiwa ini Bukan hanya Tentang perayaan Semata Tetapi juga Kesempatan Untuk merenungkan Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Walaikasalam Dan mengaplikasikannya Dalam kehidupan Kita Marilah kita Berusaha Meneladani Ahlak Dan menyebarkan Cinta Perdamaian Dan kasih sayang Di tengah Masyarakat kita Sebagai Kesimpulan Kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Walaikasalam Adalah Anugrah Bagi umat Manusia Dan ulang tahun Beliau adalah Mengingat bagi manusia Untuk Jalan kebenaran Yang beliau Tunjukkan Ketika Merayakan Momentum Yang berbahagia ini Semoga kita Dapat Memperdalam Pemahaman Terhadap Ajaran Beliau Dan Menyebarkan Pesan Cinta Persatuannya Kepada Seluruh Dunia Terima kasih Sudah Mendengarkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih